Gairah ber-NU di kalangan Nahidin Tulang Bawang Barat Pasca Muktamar ke-34 di Lampung tampaknya makin deras. Hal itu terbukti dengan berdirinya pesantren berafiliasi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di Tiyumargoda di Kecamatan Tumi Jajar. Pesantren diberi nama Nurani Sifa itu, didirikan oleh Ustadz Nur Hamid, yang diketahui adalah seorang penggerak Nahdlatul Ulama di bidang ilmu Kanuragan Pencaksilat Pagarnusa. Melalui unggahan video singkat yang kita saksikan ini, dapat dilihat mulainya aktivitas pesantren, hal ini sejalan dengan salah satu rekomendasi yang dihasilkan Muktamar NU di Lampung belum lama ini adalah NU makin mempertajam programnya pada pembinaan dan pemberdayaan pesantren. Diketahui Nahdlatul Ulama lahir dari para Kiai pemimpin pesantren, hubungan NU dengan pondok pesantren adalah ibarat ikan dengan air, di mana keduanya tidak mungkin untuk dapat dipisahkan. Menurut Kiai Haji Mucit Muzadi, pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Keduanya merupakan rumah besar yang nyaman bagi segenap warga masyarakat Nahliin, yang mana sejak awal didirikannya merupakan wadah perjuangan para ulama dalam membina akidah Islam Aswaja dan mengajarkan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat dengan ajaran Islam moderat.